Bab 1761 Sistem Perencanaan Tertinggi Semua orang melihat tablet batu dari atas ke bawah, wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seseorang tidak yakin dan bertanya, jadi bagaimana jika Anda mengatakannya? Suki membalikan awan putih dan menunjuk ke kiri atas tablet batu. Orang itu menatapnya dan menemukan bahwa di pojok kiri atas, ada tiga kata besar, kata Buddha kuno. Menyatukan mereka, Buddha kuno berkata, fraksi surga yang meledak itu luar biasa. Amitabha, sekarang semua orang harus mempercayai kata-kata biksu malang ini, kan? Kata Suki sambil tersenyum. Meyakini. Percayalah pada kepalamu. Semua orang segera memasang ekspresi yang mengatakan, apakah ada yang salah dengan otakmu? Apakah Anda pikir Anda dapat meyakinkan kami dengan tablet batu dengan kalimat seperti itu terukir di atasnya? Apa Anda sedang bercanda? Apakah kita seperti orang bodoh? Kami membaca kitab suci Buddha? Kamu tidak punya cara untuk membuktikan bahwa benda ini milik Buddha kuno. Rekan Biksu Mengapa kamu tidak menyimpan barang ini? Ini sedikit memalukan. Petik 2 Ahem, aku ingin tahu apakah rekan Biksu punya cara lain untuk membuktikannya? Kata-katamu memang agak terlalu gegabuh. Seorang Biksu terbatuk ringan dan mengingatkannya dengan niat baik. Bahkan Biksu yang paling ramah di sini tidak tahan lagi. Di hadapan keraguan orang banyak, Suke hanya melihat sambil tersenyum dan tidak berbicara. Sebaliknya, Fahuilah yang menghela nafas dan maju selangkah. Semuanya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Biksu kecil ini dapat bersaksi untuk sesama Biksu bahwa benda ini memang dari sisi Buddha kuno. Kemudian, dia menceritakan kisah tentang bagaimana dia memasuki tanah warisan Buddha kuno, bagaimana dia bertemu dengan Suke, dan bagaimana dia menemukan tablet batu ini. Fahui tampaknya cukup bergengsi di sini. Setelah mendengarkan ceritanya, mereka yang masih meragukannya semua tutup mulut. Tapi Suke sedikit mengernyit, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Pada akhirnya, Biksu tua jangkung dan kurus yang bertanggung jawab atas penilaian keluar dan mengumumkan akhir dari persidangan. Baru kemudian semua orang bubar. Apakah mereka yakin atau tidak, dan apakah mereka percaya atau tidak dengan apa yang dikatakan Fahui, tidak ada yang tahu. Suke tidak peduli. Bagaimanapun, Sarira Buddha kuno dan Kitab Suci kuno ada di tubuhnya. Sangat tidak mungkin baginya untuk memuntahkan mereka. Bola lampu kecil, bisakah kalian para Biksu juga berbohong? Suke datang ke sisi Fahui dan bertanya dengan senyum tipis. Proses yang dijelaskan Fahui tadi hampir sepenuhnya memulihkan pengalaman mereka di tanah warisan Buddha kuno. Namun, ada satu hal yang berbeda. Dia tidak memberitahu mereka bahwa di tanah warisan, benda ini telah diketahui palsu. Tidak ada utang budi di antara mereka. Sebaliknya, pihak lain telah menyelamatkan hidupnya. Kenapa dia melakukan itu? Fahui ragu-ragu sejenak sebelum menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Rekan Taois, sejujurnya, nyawa Biksu Malang ini sebenarnya telah diselamatkan oleh Anda sebelumnya. Aku menyelamatkanmu, Suke bingung. Dia belum melihatnya sejak dia keluar. Kemana dia bisa pergi untuk menyelamatkannya? Fahui menghela nafas dan rasa malu di wajahnya semakin dalam. Pada kenyataannya, saya tidak pergi pada saat itu. Pembatasan tidak dapat menghentikan saya. Ketika saya melihat iblis muncul, saya ingin menghentikannya, jadi saya masuk sendiri. Mendengar ini, Rahang Suke terjatuh, dan dia menghela nafas dengan sepenuh hati. F asteris ceka. Kamu benar-benar tidak takut mati. Dia tidak pernah menyangka Biksu kecil itu akan sangat berani. Bahkan dia tidak berani mendekati iblis luar angkasa pada awalnya, tetapi bola lampu kecil itu langsung masuk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tetapi dibandingkan dengan sesama Taoist, kultivasi saya sama sekali tidak layak disebut. Saya bahkan tidak dapat membahayakan pihak lain. Saya bahkan tidak mendekati inti sebelum saya kelelahan. Sedikit ketakutan muncul di wajah Fahui, seolah-olah mengingat kembali teror dari makhluk luar angkasa. Untungnya, rekan Taoist muncul dan memancing iblis itu pergi. Baru saat itulah aku memiliki kesempatan untuk pergi. Ternyata pada saat itu, Fahui telah menyerbu Vindishki dari The Extraterrestrial Vien sendirian. Karena dia adalah seorang kultifator Buddha, dia langsung menjadi sasaran Vindishki. Kultifasinya turun dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk runtuh. Dia awalnya akan mati, tetapi pada akhirnya, Suke telah secara langsung dan efisien memikat perhatian makhluk luar angkasa. Fahui mengambil kesempatan untuk memulihkan kekuatannya, dan baru setelah itu dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Adapun mantra pembatas Buddha's dan yang lainnya, Fahui menyatakan bahwa meskipun kultifasinya tidak sebanding, dia masih memiliki beberapa pencapaian di bidang mantra pembatas. Memikirkan hal ini, Suke menyeringai dan mengangkat tangannya untuk menepuk kepala bola lampu kecil itu. Baiklah, kamu juga menyelamatkan hidupku, jadi kita tidak saling berutang apapun. Sebenarnya, akulah yang seharusnya berutang budi padamu. Fahui sedikit memiringkan kepalanya dan menghindari tangan Suke. Dia berkata dengan tenang, masalah ini terjerat oleh karma. Saya punya rencana sendiri, tetapi saya memiliki sesuatu untuk mengingatkan sesama Tawuis. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda tidak boleh pergi ke gerbang surgawi. Suke tertegun. Bagaimana bola lampu kecil itu tahu bahwa dia akan pergi ke gerbang surgawi? Sedikit kecemasan muncul di mata Fahui. Sebelumnya, saya mengamati nasib sesama Tawuis. Meskipun nasib seni bela diri Anda makmur, akan ada malapetaka dalam hidup Anda, dan itu harus berada di lokasi empat gerbang surgawi. Suke mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. Kupikir itu sesuatu yang serius. Itu hanya malapetaka. Aku, orang suci yang bertindak tangguh, bahkan bisa menangani iblis luar angkasa. Apa yang bisa dilakukan oleh empat gerbang surgawi kepadaku? Ini bencana besar hidup dan mati? Fahui berkata dengan sungguh-sungguh. Rekan Tawuis, Anda harus mengingat kata-kata saya. Anda tidak boleh pergi ke empat gerbang surgawi selama seratus tahun ke depan. Malapetaka ini sangat berbahaya. Bahkan saya tidak dapat menyelesaikannya. Nada suara Fahui sangat serius. Suke langsung mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, ekspresinya berangsur-angsur melunak, dan dia berkata sambil terkekeh, Bola lampu kecil, saya harus pergi ke gerbang surgawi. Ada orang yang sangat penting menunggu saya di sana. Itulah yang saya berhutang padanya. Saya pasti akan membawanya kembali. Fahui ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi suara lelah terdengar dari samping. Kalian berdua, jika ada sesuatu, bisakah kita membicarakannya nanti? Keduanya menoleh dan melihat seorang biksu tua gemuk berdiri di samping dengan ekspresi pahit. Dia memandang Suke dari atas ke bawah dan menghela nafas panjang. Dia berkata dengan suara yang dalam, Karena kamu telah menjadi seorang arhat, kamu adalah perwakilan dari alam Buddha. Meskipun beberapa tindakanmu, lupakan saja, jangan bicarakan hal ini. Sebagai seorang arhat, aku harap kamu dapat memikul tanggung jawab seorang arhat. Saya masih membutuhkan Anda untuk mewakili alam Buddha dalam pertemuan akbar empat gerbang surgawi dalam waktu setengah tahun. Suke melihat ekspresi bermasalah biksu tua itu dan mulai bergumam. Aneh, aneh, mengapa orang tua ini terlihat seperti sembelit? Jika biksu tua yang gendut itu dapat mendengar pikiran Suke, Dia pasti akan berseru bahwa alam Buddha telah hancur. Dari sudut pandang mereka, orang seperti Suke yang telah membunuh terlalu banyak orang tidak memenuhi syarat untuk menjadi arhat. Namun, dialah yang telah lulus persidangan. Siapa yang tahan dengan ini? Selain dia dan biksu tua yang tinggi dan kurus, biksu lain menerobos pertahanan mereka di tempat dan kembali ke kurungan mereka tanpa berkata apa-apa. Mereka tidak mau keluar lagi. Ketika Fahui mendengar kata-kata empat gerbang surgawi, dia membuka mulutnya untuk menghentikannya. Namun, dia mendengar suara tegas dan tegas Suke. Jangan khawatir, aku pasti akan pergi. Bab 1762 Sistem Perencanaan Tertinggi Setelah menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan, biksu tua gendut itu pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan Suke. Kali ini, giliran Suke yang sedikit bingung. Apa yang salah dengan orang tua ini? Bagaimanapun, dia telah lulus ujian dan diakui oleh Buddha kuno. Dia adalah bodhisattva yang sah, oke? Apa dia harus dibenci seperti ini? Fahui juga merasa agak sulit dipercaya. Sudah Oyu, mengapa orang-orang ini bersikap seperti ini terhadapmu? Suke memutar matanya dengan kesal. Siapa tahu? Fahui memikirkannya dan bertanya, Rekan kultifator, bagaimana Anda lulus ujian? Suke tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang telah dia lakukan di persidangan. Setelah mendengarkan, wajah Fahui menjadi hijau dan putih. Itu brilian! Dia tidak pernah berpikir bahwa Suke benar-benar akan lulus ujian sedemikian rupa. Belum lagi penjaganya, dia pun sedikit khawatir. Ujiannya adalah agar Anda menggunakan Dharma untuk membujuk para iblis. Jangan menggunakan tinjumu untuk membujuk mereka. Setelah hening lama, Fahui tersenyum pahit dan berkata, Mungkin, Buddha kuno mengatur ujian ini saat itu dengan memikirkan hal ini. Sekte Buddha tampaknya tidak memiliki terlalu banyak pengaturan untuk Arhat. Mereka hanya meninggalkan persyaratan bahwa setelah setiap percobaan, Arhat harus pergi ke empat sekte surgawi utama untuk berpartisipasi dalam pertemuan Cloud Ascension. Yang disebut Cloud Ascension Assembly sebenarnya adalah kumpulan talenta muda di benua awan surgawi. Di pertemuan itu, Kaisar Surgawi dari empat sekte surgawi utama akan mengadakan kompetisi, dan pesertanya adalah talenta dari seluruh benua awan surgawi. Pemenang terakhir akan menjadi murid terakhir dari empat sekte surgawi utama. Ini adalah kesepakatan antara Buddha kuno dan Kaisar Surgawi dari empat sekte surgawi utama di alam Buddha. Adapun mengapa kesepakatan ini tercapai, tidak diketahui. Sukke tidak peduli, bagaimanapun, dia akan pergi ke empat sekte surgawi utama pada akhirnya. Sekarang dia memiliki identitas Arhat, dia tidak perlu mengungkapkan identitasnya. Keduanya meninggalkan persidangan dan kembali ke kota. Bola lampu kecil, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Sukke bertanya. Fahui mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata, Biksu tanpa uang ini bersiap untuk pergi keluar untuk pelatihan pengalaman untuk meredam hati Buddhisnya. Ujian ini telah membuat Biksu tanpa uang ini menyadari bahwa Biksu tanpa uang ini masih kurang dalam banyak aspek dari Dharma Buddha. Sukke menganggukkan kepalanya saat bibirnya membentuk senyum nakal, Aku menuju ke sekte perubahan besar. Mengapa kamu tidak ikut denganku? Sekte perubahan besar? Fahui tampak terkejut. Sudah Oyu, apakah kamu berbicara tentang sekte perubahan besar yang datang ke perbatasan alam Buddha belum lama ini untuk mendirikan sekte mereka? Eh, kurasa begitu. Tidak ada sekte lain yang disebut sekte perubahan besar. Apakah ada masalah? Fahui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, Rekan Taois, mungkinkah kamu tidak tahu? Sukke sedikit mengernyit, dan firasat buruk muncul di hatinya. Tidak tahu apa, apakah ada masalah dengan sekte Taiyi? Kalimat Fahui selanjutnya langsung membuat jantung Sukke berdegup kencang. Sekte perubahan besar telah menyinggung sekte keinginan iblis. Seluruh sekte hanya ada dalam nama. Apa? Mata Sukke tiba-tiba berkobar karena marah dan dia menggeram, apa yang terjadi? Fahui memberitahunya bahwa sekte perubahan besar mendapat perlindungan dari periyuru, jadi hari-hari mereka masih bisa dilewati. Tapi kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sikap periyuru terhadap sekte perubahan besar menjadi semakin dingin. Belakangan, orang-orang dari sekte perubahan besar bahkan tidak bisa bertemu periyuru. Sekte perubahan besar awalnya tidak kuat. Selain itu, penampilan pemimpin sekte bisa dikatakan sebagai makhluk surgawi, yang menarik banyak orang yang mengingini. Tapi karena perlindungan periyuru, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Akibatnya, sikap periyuru terhadap sekte perubahan besar menjadi semakin dingin. Beberapa sekte secara bertahap memiliki ide. Setelah beberapa tes, mereka menemukan bahwa periyuru benar-benar tidak peduli dengan sekte perubahan besar, jadi mereka benar-benar melepaskannya. Di bawah tekanan dari semua sisi, sekte perubahan besar tidak punya pilihan selain pindah ke pinggiran alam Buddha. Sekte lain mempertimbangkan pengaruh sekte Buddha dan tidak melanjutkan. Hanya ada satu sekte yang masih tidak mau dilepaskan, dan itu adalah sekte keinginan iblis yang terkenal di benua awan surgawi. Mereka bergerak di sekte perubahan besar, Sukye menyipitkan matanya, suaranya bocor melalui celah giginya. Ketika Fahui mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Pada saat ini, Sukye sepertinya menyembunyikan semacam kekuatan ganas di tubuhnya. Dia seperti binatang buas yang tertidur lelap, siap melahap orang. Meskipun dia berdiri di sampingnya, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak juga. Sekte keinginan iblis ini sebenarnya, bagaimana saya mengatakannya? Itu adalah sekte yang sangat aneh. Sebagai seorang murid Buddha, Fahui bisa dikatakan memiliki pemahaman yang baik tentang sekte iblis semacam ini. Meskipun mereka juga sekte iblis, mereka tidak membunuh tanpa pandang bulu. Sejauh yang diketahui biksu malang ini, mereka seharusnya menggunakan sejumlah besar batu roh untuk memburu orang-orang dari sekte perubahan besar. Berbicara sampai saat ini, bahkan Fahui tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi bahwa dia tidak bisa menahan senyum. Dan Suki juga tercengang, berpikir bahwa dia salah dengar. Sekte iblis yang bermartabat benar-benar terlibat dalam merger dan akuisisi, memecah belah dan memburu orang? Mendengar bahwa sekte perubahan besar tidak dikepung, Suki juga santai, dan sikap memaksakan tubuhnya secara bertahap meredah. Lalu apa maksudmu dengan sekte perubahan besar yang hanya ada dalam nama saja? Uh, yah, sekte keinginan iblis di benua awan surgawi terkenal kaya. Sebagian besar orang di sekte perubahan besar telah diburu oleh sekte keinginan iblis, jadi kali ini mereka pergi untuk berpartisipasi dalam warisan dari Buddha kuno. Mereka mungkin ingin mendapatkan warisan, sehingga mereka dapat bersaing dengan sekte perubahan besar dalam hal publisitas eksternal. Suki benar-benar terpana ketika mendengar ini. Dia berpikir bahwa operasi semacam ini sangat mirip dengan beberapa generasi kedua yang kaya di bumi. Karena saya menyukai Anda, saya tidak bermain kotor, saya hanya membuang uang kepada Anda. Buang uang pada Anda sampai Anda mau? Huh, tidak peduli apa omong kosong asteris sekte keinginan iblis itu. Jika mereka menggertak sekte perubahan besar, mereka adalah musuhku. Orang suci yang bertindak tangguh. Suki mendengus dingin, dan aura menghina muncul secara spontan. Apakah menurutmu fraksi surga yang meledak hanyalah hiasan? Dia sudah memikirkannya. Sudah waktunya untuk memulihkan pamor fraksi surga yang meledak di benua awan langit. Tapi prioritas utama adalah menemukan Budves dan Duan Giudeh. Dengan adanya dua orang ini, akan jauh lebih nyaman baginya untuk melakukan sesuatu. Bagaimanapun, keduanya adalah kuli yang hebat. Reputasi Budves dan Duan Giudeh sudah lama terkenal di daerah ini. Lagi pula, mereka bertiga bahkan berani menipu Celestial Prima of the Heaven Gate. Saat ini, dia hanya meminta Fahui untuk bertanya sedikit, dan dia menemukan kemana perginya mereka berdua. Bagaimana mereka berdua melakukannya? Suke melihat informasi di tangannya, bingung. Dalam waktu sesingkat itu, mereka benar-benar berlari ke Tanah Misteri Primordial? Tanah Misteri Primordial berada di sisi lain alam Buddha, sekitar puluhan ribu mil jauhnya dari sini. Bahkan jika mereka menggunakan perangkat teleportasi, itu akan memakan waktu setidaknya satu hari. Fahui menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Tetapi baru-baru ini, dikatakan bahwa harta karun kuno telah muncul di Tanah Misteri Primordial. Suke tiba-tiba mengerti. Tidak heran. Saat kedua penipu ini mendengar pergerakan harta karun itu, belum lagi puluhan ribu mil jauhnya. Bahkan jika mereka harus melintasi dua benua, mereka harus bergegas. Akhir dari bab ini. Bab 1763 Sistem Perencanaan Tertinggi Di bawah bujukan Suke, Fahui setuju untuk membawanya ke Tanah Misteri Primordial. Namun, perjalanannya panjang, jadi mereka harus melewati beberapa teleportasi arai. Butuh sekitar satu hari di teleportasi arai, namun nyatanya, diperkirakan setidaknya setengah bulan telah berlalu di dunia luar. Suke memeriksa situasi di tubuhnya. Setelah mendapatkan Sarira Buddha kuno dan Kitab Suci Kuno, Ki Iblis telah diseimbangkan sekitar 60 persen, dan sekarang kultivasinya pada dasarnya telah dipulihkan ke tahap awal Raja Surgawi. Kultivasi ini tidak tinggi atau rendah. Di benua Awan Surgawi, di mana ada banyak Raja Surgawi, statusnya mirip dengan seniman bela diri kelas 3 di dunia fana. Untungnya, setelah melalui perjalanan ke ujian barat oleh Arhat, acting top points-nya telah menembus angka 100 ribu. Sebagian besar kontribusi datang terutama dari biksu tua yang mengawasi persidangan, dan dari pengambil ujian yang telah lulus persidangan pada waktu yang sama dengannya. Aduh, mereka yang telah melihat laut tidak dapat melihat airnya, dan mereka yang belum melihat gunung wubukanlah awan. Suke menghela nafas, menyesali sistemnya, yang menjadi semakin tidak mencolok. Sejak pemutahiran terakhir, sistem sudah lama tidak dimutahirkan. Alasannya adalah acting top points yang dibutuhkan untuk upgrade terlalu mahal. Ditambah dengan invasi skala besar dari benua Awan Surgawi, dia sibuk, jadi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk mengintegrasikan kemampuannya. Dalam perjalanan ke Tanah Misteri Primordial kali ini, dia baru saja punya waktu untuk menyelesaikannya. Versi 11.0 sistem telah mengintegrasikan semua penemuan dan memutahirkannya. Saat ini ada dua set seni sihir di tubuhnya. Yang pertama adalah seni sulap gerakan tubuh yang dibentuk oleh kombinasi petir 3000 volt dan pelarian terpencil kehendak surgawi. Yang kedua adalah seni sihir serangan yang dia gunakan sebelumnya, yang langsung dilebur menjadi satu set seni sihir langit adat, tapi dia belum punya waktu untuk menyebutkannya. Selebihnya, itu adalah seni sihir yang sangat kuat seperti Ocult dan Ghostly Ice Fog Hand, serta Act of King's Feast dan Act of King's Leg yang telah dia pahami. Secara keseluruhan, meskipun seni sihir yang bisa digunakan lebih sedikit, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah manfaat yang diberikan kepadanya oleh sistem 11.0. Yah, aku akan menamainya dulu. Seni sulap gerakan tubuh akan disebut Swift Asduin. Suke mengingat pria yang sebahagia angin dan tersenyum penuh arti. Namun, ketika dia melihat kumpulan teknik Immortal Tier, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini, sistem, apakah kamu yakin tidak ada masalah dengan seni surgawi yang kamu gabungkan denganku? Ding, kemampuan komputasi sistem ini adalah yang terbaik. Tolong jangan mempertanyakan kemampuan komputasi sistem ini. Suke melihat penjelasan rincin dari berbagai gerakan dalam seni sihir tingkat surgawi dan menggaruk kepalanya. Apakah ini kembali ke kesederhanaan yang legendaris? Lupakan saja, untuk sementara aku akan menyebutnya 10 gerakan raja yang tangguh. Dengan tambahan King of Toph Acting Fist dan Act of King's Leg, itu akan menjadi 12 gerakan dari Act of King. Tidak buruk, sangat bersemangat? Setelah menyelesaikan semua itu, Suke kemudian melepaskan pikirannya dari sistem dan menatap Fahui yang berada di sampingnya. Di mana kita sekarang? Fahui telah berkultivasi agama Buddha dengan mata terpejam di sepanjang jalan. Ketika dia mendengar suara Suke, dia membuka matanya dan berkata dengan tenang, dimensi misteri primordial ada di depan. Di depan, Suke mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di depannya ada hamparan hutan belantara. Langit biru seperti safir yang telah dicuci, jernih dan tanpa cacat, dan sangat transparan. Di bawah pantulan awan putih, kerumunan padat telah berkumpul di hutan belantara. Mereka seperti sekelompok semut, berkumpul bersama, dan itu membuat kulit kepala mati rasa. Sialan, kenapa ada begitu banyak orang? Suke terkejut, bukankah kamu mengatakan bahwa dimensi misteri primordial ini adalah rahasia yang hanya diketahui beberapa orang lokasinya? Bahkan kamu hanya mengetahuinya secara kebetulan? Fahui juga bingung. Oh, betul. Saat aku menerima kabar, dikatakan bahwa tempat ini belum ditemukan. Tunggu, sudah berapa lama kita berada di dalam alat teleportasi? Suke tiba-tiba menyadari sesuatu. Sekitar, sebulan atau lebih. Tidak heran. Suke memegang dahinya. Berbicara secara logis, bukankah kita hanya perlu menghabiskan setengah bulan? Bohlam kecil, apakah ada masalah dengan perangkat teleportasimu? Eh, sudah oh you. Sebenarnya, itu terutama karena kamu meninggalkan perangkat teleportasi berkali-kali dalam perjalanan untuk membeli barang. Eh, ha, ha, setengah bulan bukanlah apa-apa. Bagiku, orang suci yang bertindak tangguh, tidak ada dimensi misteri primordial yang tidak bisa aku taklukkan. Wajah Suke penuh keringat saat dia menyeret bola lampu kecil itu ke depan. Dalam perjalanan, karena sistem telah mendeteksi berkali-kali bahwa ada harta karun yang sengaja membantunya pulih, Suke tidak punya pilihan selain berhenti membelinya. Setelah perjalanan yang tidak mulus dan kerja keras, dia sekarang berhasil mendorong keseimbangan ki iblisnya dari 60 persen ke ketinggian baru 65 persen. Suke hancur pada saat itu. Dia mengutuk sistem karena menjadi pencatut, kapitalis jahat, dan lintah yang mengeksploitasi orang-orang yang bekerja. Mereka berdua berjalan menuruni perangkat teleportasi dan berjalan ke hutan belantara. Tempat ini seharusnya kosong dan sunyi, tapi sekarang ada orang yang datang dan pergi. Langit penuh dengan pedang terbang, dan dari waktu ke waktu, ada konflik antara pembudidaya saat mereka berjalan. Yang di depan, tidak bisakah kamu cepat-cepat? Apakah kamu tahu cara mengendarai pedang terbang? Dengan tingkat keterampilan ini, kamu harus turun dan berjalan. De asterismen, Raja Surgawi berani begitu sombong, datang dan bertarunglah denganku. Ayo bertarung, aku tidak takut padamu. Dengan ketidaksepakatan, kedua Raja Surgawi mulai bertarung di tempat, dan orang-orang di sekitar mereka menyerah, pada saat yang sama memandang mereka dengan jijik. Dengan kultivasi sampah seperti itu, dia masih berani bertarung di depan umum? Tidakkah dia melihat bahwa ada Raja Surgawi dan Prime Surgawi di mana-mana? Dimensi Misteri Primordial dikabarkan menjadi tempat di mana warisan Kaisar Langit berada. Bagi para pembudidaya yang telah terjebak di tahap Celestial Prime selama bertahun-tahun, ini tidak diragukan lagi merupakan godaan yang besar. Saat mereka berjalan, semburan kutukan tiba-tiba datang, sialan. Anjing jahat itu menjual barang palsu kepadaku lagi. Jantung Suki berdetak kencang, dan dia melihat ke arah suara itu dengan ekspresi aneh. Aku baru saja tiba, mengapa seseorang mengutuk? Rekan kultivator, saya tidak tahu apa yang dilakukan anjing jahat itu sehingga membuat Anda begitu marah. Suki datang ke sisi pria itu dan tersenyum ramah. Melihat bahwa itu adalah seorang biksu, ekspresi kultivator sedikit rileks, dan dia berkata dengan sedih, apalagi yang bisa terjadi. Saya menghabiskan seribu dolar untuk membeli peta harta karun dari mereka, dan pada akhirnya, saya hampir mati. Damon, kamu juga membeli peta harta karun dari mereka. Seseorang di sebelahnya datang dan berkata dengan marah, aku juga membelinya. Pada akhirnya, aku lari ke benua berikutnya. Anjing jahat itu benar-benar terlalu jahat. Jangan biarkan aku menangkap mereka. Kalian beruntung, tapi aku langsung dibawa ke pemandian sekte perawan suci. Kakiku hampir patah. Kamu benar-benar menyedihkan. Apakah nyaman untuk bertanya kepada sesama kultivator apakah peta milikmu itu untuk dijual? Setelah mendengar ini, Suki diam-diam kembali ke sisi Fahui. Fahui memandangnya dan berkata dengan rasa ingin tahu, Sudau Yu. Ingat, namaku Tang Sanang. Suki berkata dengan serius, Nama belakangku adalah Tang, bukan Su. Akhir dari bab ini. Bab 1764 Sistem Perencanaan Tertinggi. Setelah mengunjungi lusinan korban, Suki memiliki pemahaman kasar tentang apa yang telah terjadi. Duan Giude dan Bootfest telah tiba di prefektur Faihai sebulan yang lalu. Kemudian, seorang pria dan sekor anjing entah bagaimana menemukan bahwa ada harta karun tanah misteri primordial yang tersembunyi di sana. Kemudian, mereka mulai menjelajah dengan gila-gilaan. Selama penjelajahan mereka, mereka telah menghancurkan tiga sekte besar, sepuluh sekte berukuran sedang, dan sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang paling tidak bermoral adalah bahwa mereka berdua telah mengumumkan kepada publik bahwa fraksi surga yang meledak telah menemukan lokasi tanah misteri purba dan bahwa mereka memiliki peta tanah misteri purba. Mereka kemudian melelangnya dengan harga tinggi. Dan mereka telah melelangnya lebih dari sekali. Setiap kali mereka melelangnya, mereka akan mengklaim bahwa kali ini yang asli. Pada akhirnya, semua peta harta karun yang dilelang adalah palsu. D asterismen, kedua bajingan ini telah menggunakan semua yang mereka pelajari dariku. Suke mengertakan gigi karena benci. Jika Anda mengatakan ingin menjualnya, maka juallah. Saya bahkan tidak di sini, dan Anda benar-benar memasukkan nama saya ke dalamnya. Suke melihat peta harta karun palsu di tangannya. Di sudut tersembunyi di belakang peta, tulisan digambar oleh Suke, tertulis. Ada juga mantra penyembunyian di atasnya. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Hanya setelah menemukan sesuatu yang salah dan dengan hati-hati mencari dengan kekuatan jiwa mereka, barulah mereka dapat menemukan baris kata ini di bagian belakang peta. Amitabha, mengapa sesama kultifator Duan dan sesama kultifator Butfes menggunakan mantra canggung untuk menyembunyikannya? Fahui bingung, mantra semacam ini bisa dipatahkan dengan jentikan jari. Suke mengatur ulang mantra itu dan menyerahkannya kepada Fahui. Lihat lagi. Mantra ini. Hei, kenapa aku tidak bisa menemukannya? Fahui melihat sekeliling dan tidak dapat menemukan kata-kata kecil itu. Dia menutup matanya dan merenung sejenak. Kemudian dia mengucapkan mantra budis, hancurkan. Puff! Suara ledakan gelembung terdengar. Di bagian belakang peta, garis kecil kata-kata muncul kembali. Suke mengangkat bahunya dan berkata, apakah kamu mengerti sekarang? Bahkan kamu murid sekte Buddha, yang pandai menciptakan ilusi, tidak dapat melihatnya dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin orang-orang yang mendapatkan peta dan lari ke berburu harta karun melihatnya? Dia pasti berpikir untuk memeriksa keaslian peta setelah menyadari bahwa dia telah ditipu. Petik 2 Ini, rekan Tahois, kalian berdua benar-benar teliti. Namun, jika kamu tidak ingin ditemukan, kamu bisa menghapus baris kata ini dari awal. Atau, saat kamu membuat peta, kamu bisa, saya baru saja meninggalkan kata-kata ini. Petik 2 Saya sangat khawatir dengan masa depan budisme. Saya tidak membuat peta ini sama sekali. Suke menghela nafas panjang, mengertakan gigi, dan berkata, Kedua orang ini diam-diam membuat peta dan menulis tanda tangan ini di atasnya. Jelas mereka ingin menyeretku ke sini. Tiga sasaran yang diburu jauh lebih mudah daripada manusia dan sekor anjing yang diburu. Suke tidak pernah membayangkan bahwa kedua bajingan ini akan menggunakan metode tak tahu malu seperti itu hanya untuk mengalihkan perhatiannya. Hei, rekan Tahois, kamu juga membeli peta palsu. Seorang kultifator lewat dan melihat peta di tangan Suke. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, Keduanya benar-benar jahat. Cepat atau lambat, mereka akan disambar petir. Meninggal dunia. Suke merobek peta itu menjadi berkeping-keping dan mengangkat kepalanya dengan senyum ramah. Betul. Orang-orang ini pantas disambar petir. Mereka akan mati dengan mengenaskan. Biksu malang ini menyarankan agar kita menggali kuburan leluhur mereka dan membakar abu leluhur mereka. Hanya dengan cara ini kebencian di hati kita bisa dihilangkan. Kultifator itu jelas ketakutan. Dia tersenyum kaku dan berkata, Rekan Taoist. Tidak perlu, kan? Seberapa besar dendam untuk menggali kuburan leluhur seseorang? Amitabha. Biksu malang ini tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Hanya saja Biksu malang ini telah membenci kejahatan sejak kecil dan tidak tahan dengan perilaku penipu yang tidak tahu malu seperti ini. Saat ini, Biksu malang ini hanya merasakan amarah yang berkobar di dadanya. Dia tidak sabar untuk menangkap keduanya dengan tangannya sendiri dan menggunakan teknik mata marah Buddha Fajra. Suke tersenyum dan berkata dengan urat biru di dahinya. Berengsek! Saya tidak hanya ingin membakar tulang leluhur mereka dan menyebarkan abunya, tetapi saya juga ingin menyebarkan abu kedua bajingan ini. Uh! Kalau begitu, aku kebetulan akan bergabung dengan aliansi korban. Aku ingin tahu apakah rekan Daoi tertarik? Aliansi korban? Suke bingung. Kultifator itu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, itu benar. Duo jahat ini benar-benar tidak tahu malu. Rekan-rekan Daoi yang menjelajahi alam mistik kuno di Provinsi Laut Terbang telah menderita dari mereka untuk waktu yang lama dan menderita tak terkatakan. Oleh karena itu, mereka telah membentuk aliansi korban dan siap bergabung untuk menangkap mereka. Dengan kemampuan Duan Jiude dan Budves untuk menyebabkan bencana, Suke dapat memahami perasaan semua orang. Bagus. Biksu malang ini akan menggunakan Dharma Buddha untuk melakukan tindakan keadilan kali ini. Dengan mengatakan itu, dia dan Fahui mengikuti kultifator ke tempat berkumpulnya aliansi korban. Meski disebut tempat berkumpul, sebenarnya itu adalah pertemuan berskala besar di gunung. Pada saat Suke dan yang lainnya tiba, sudah ada tidak kurang dari seratus orang yang berkumpul. Mereka tersebar di seluruh gunung, berkumpul berpasangan atau bertiga untuk mencela tindakan tak tahu malu dari duo jahat itu. Ketiganya benar-benar tidak tahu malu. Mereka benar-benar memikatku ke puncak laut timur. Aku hampir mati di ultimat. Menurutku, Suke itu yang paling tidak tahu malu. Dia membuat begitu banyak peta palsu. Ya, jika bukan karena dia, kita tidak akan tertipu. Kutukan terdengar tanpa henti. Suke mengikuti di belakang kultifator, matanya menunduk, hidungnya menunduk, dan mulutnya terlihat tenang dan tenang. Seperti kata pepatah, jika itu bukan urusan saya, saya akan tetap tinggi. Biksu Malang ini sekarang adalah arahat baru dari tanah Buddha, Tang Suanang. Orang-orang seperti Suke tidak ada hubungannya dengan Biksu Malang ini. Ketika mereka tiba di puncak, ada beberapa orang yang berdiri di arah yang berbeda. Suke melirik mereka, pelipisnya berdenyut. Tingkat kultifasi mereka tidak rendah. Melihat sekeliling, tidak ada satu orang pun di bawah panggung Celestial Prime. Yang terendah adalah pada tahap inisal Celestial Prime. Semuanya, saya yakin semua orang tahu mengapa kita berkumpul di sini hari ini, kata seorang kultifator parubaya dengan suara yang dalam. Seorang kultifator parubaya berkata dengan suara yang dalam, kombinasi su, de, dan anjing dari fraksi surga yang meledak telah berulang kali melukai sesama kultifator dan menipu harta mereka. Mereka sangat tidak tahu malu. Dengan mereka di sekitar, saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan lokasi tanah misteri primordial bahkan setelah 100 tahun lagi. Itu benar. Ketiganya hanyalah momok. Mereka harus dibunuh. Untuk sesaat, kerumunan itu marah, dan seluruh gunung gempar. Nama belakang kutang, bukan su. Nama belakang kutang, bukan su. Gumam suke dengan tenang. Rekan kultifator, apa yang kamu bicarakan? Tidak apa-apa, saya membaca kitab suci Buddha untuk melihat apakah saya dapat berkomunikasi dengan Buddha dan menghancurkan anjing jahat ini, kata suke dengan tidak sabar. Bajingan, kedua orang ini benar-benar menggali lubang untukku sampai mati? Kultifasi saya belum pulih. Dengan begitu banyak orang yang hadir, jika salah satu dari mereka menyerang saya, saya akan mati. Saat itu, suara sarkastik terdengar. HMPH, dengan begitu banyak orang berkumpul di sini, kupikir sesuatu yang besar akan terjadi. Ternyata itu hanya sekelompok sampah yang membohongi diri mereka sendiri. Lelucon. Bab 1765 Sistem Perencanaan Tertinggi Seorang pria muda yang tampan dan kurus perlahan berjalan dari jalur pegunungan. Pakaian orang ini berkibar tertiup angin, dan dia memiliki penampilan yang tampan. Dia memegang kipas lipat di tangannya saat dia berjalan dengan santai, dan ekspresinya diliputi oleh kesombongan. Hanya dua orang dan sekor anjing benar-benar membuat kalian dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Untuk berpikir bahwa kalian adalah pendeta surgawi. Pria itu tertawa dengan jijik, wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek. Hua! Kata-katanya langsung menimbulkan kemarahan publik. Seorang pria berotot mendengus dingin dan melangkah maju, mengangkat tangannya untuk meraih pihak lain. Siapa kamu, siao-siao? Beraninya kamu berbicara omong kosong seperti itu di sini? Pria itu bahkan tidak melihat pria itu. Dia melambaikan kipas lipat di tangannya, dan pria itu menjerit kesakitan saat dia dikirim terbang seperti batu besar. Mendesis! Semua orang menghirup udara dingin, dan cara mereka memandang pria itu berubah. Pria kekar itu adalah seorang ahli di antara yang mulia abadi yang hadir, dan dia selalu mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat sebagai kekuatan tempurnya. Ketika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia bahkan bisa menahan dua yang mulia abadi dari alam yang sama sendirian. Namun, pria di depannya telah mengirimnya terbang dengan satu lambayan tangannya. Rekan Taoist, bolehkah saya bertanya dari sekte mana Anda berasal? Pria paruh baya yang bertanggung jawab di awal memiliki ekspresi serius saat dia menangkupkan tinjunya dan bertanya. Sudut mulut pria itu meringkuk menjadi senyum puas. Dia membuka kipas lipat di tangannya dengan swash, memperlihatkan sebaris tulisan tinta di atasnya yang berbunyi, Aku berjalan di bawah sinar bulan di laut dan langit. Saya Murong Yun Hai, salah satu dari dua belas murid dari sekte abadi. Su Ke mengutuk pelan, bajingan, dia terlihat seperti orang cabul. Fahui bingung, Su, Senior Apprentice Brother Tang, kenapa kamu mengatakan itu? Lihatlah wajahnya yang bejat, bagian mana dari dirinya yang tidak terlihat seperti orang cabul. Hanya pencuri mesum yang membawa kipas dan menyombongkan diri. Su Ke mencibir, dia sangat tidak bahagia di hatinya. Sialan, sebenarnya ada seseorang yang lebih sok dariku. Jika ini bisa ditoleransi, bagaimana bisa ditoleransi? Namun, ketika yang lain mendengar nama ini, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Dua belas murid dari sekte abadi. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik gerbang surga legendaris yang dipilih secara pribadi oleh empat kaisar langit agung dari setiap benua dan diasuh. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Dengan bimbingan kaisar abadi, apakah ada kebutuhan untuk memperjuangkan warisan kaisar abadi? Heh, apakah kamu pikir kamu bisa menjadi kaisar abadi hanya karena kamu diasuh oleh kaisar abadi? Jika demikian, mengapa hanya ada empat kaisar abadi dari empat sekte surgawi? Semua orang berdiskusi dengan suara rendah, kata-kata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Dua belas murid, apa itu? Tanya Su Ke. Kultifator di samping ketakutan dan berbisik, rekan Taoist, kamu tidak tahu tentang dua belas murid? Su Ke menggelengkan kepalanya. Saya telah berkultifasi di kuil dengan adik laki-laki saya, jadi saya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Kultifator melirik Murong Yun Hai seolah-olah dia takut ketahuan. Dua belas rasul dulunya adalah sebuah legenda. Dikatakan bahwa mereka adalah para jenius yang diajar secara pribadi oleh empat kaisar langit agung. Mereka jarang muncul di depan dunia, jadi semua orang mengira itu hanya rumor. Sampai beberapa ratus tahun yang lalu, sebuah sekte mencoba untuk menantang posisi gerbang surga. Pada saat itu, kaisar langit mengirimkan empat dari dua belas rasul. Berbicara sampai saat ini, tenggorokan kultifator bergerak, dan suaranya sedikit serak. Pada akhirnya, sekte itu secara tragis dimusnahkan dalam semalam, dan pemimpin sekte, yang setengah langkah ke alam kaisar abadi, dipotong-potong di depan gerbang keabadian. Kematiannya sangat menyedihkan. Dengan hanya empat orang, sebuah sekte transenden dimusnahkan. Kelopak mata suke berkedut. Bahkan jika dia melakukannya sekarang, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya. Setidaknya, dia tidak bisa berurusan dengan pemimpin sekte, yang setengah langkah ke alam kaisar abadi. Setelah mengalami kesengsaraan petir kaisar abadi, suke sangat memahami kesenjangan antara dia dan kaisar abadi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebus dengan kultifasi. Dengan adanya kekuatan khusus itu, semua orang dibawa alam kaisar abadi seperti semut. Aku mengerti, aku mengerti sekarang. Suke menanggapi, mundur ke samping, dan mulai merenung. Sekelompok orang ini tiba-tiba muncul di sini untuk warisan kaisar abadi. Jika tidak ada kejutan, kemungkinan besar mereka ada di sini untuk berurusan dengan kombinasi suke dan suke. Sebelumnya, dia dan yang lainnya membunuh immortal soverains of the gate of heaven, dan dia juga mengungkap hubungannya dengan siaorou. Meskipun dia tidak tahu apa yang kaisar abadi lakukan, dia pasti tidak akan membiarkannya terus hidup. Matanya menoleh, dan suke sudah memiliki rencana di benaknya. Apa suke dan suke? Dia adalah Tang Suanang, arhat dengan masa depan cerah di sekte Buddha. Dia telah memperoleh ajaran sejati dari Buddha kuno dan merupakan wakil dari kebenaran. Jadi itu adalah murid kaisar abadi. Kami memiliki mata tetapi gagal mengenali gunung Thai. Pria parubaya itu menangkupkan tangannya. Meskipun dia adalah puncak immortal soverein, dia masih tidak mampu menyinggung empat sekte utama. Boleh saya tahu instruksi apa yang Anda miliki untuk datang ke sini? Ini sebenarnya bukan instruksi. Tapi ku dengar kombinasi suke dan suke ada di sini. Di bawah perintah tuanku, kami datang untuk menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke gerbang surga. Murong Yunhai berkata dengan santai, tidak menyembunyikan kesombongan di wajahnya. Apa yang ingin kamu lakukan tidak ada hubungannya denganku. Kami hanya menginginkan suke dan suke. Melihat ini, pria parubaya itu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, jika memang begitu, aku pasti akan membantumu. Tapi keempatnya adalah, saat dia mengatakan ini, dia melihat orang-orang di belakang Murong Yunhai. Murong Yunhai tersenyum dan melangkah ke samping. Ini adalah adik laki-laki saya. Mereka akan menjalankan misi ini bersama saya. Duanmu Lei. Sangguan Rui Kian. Kamu Suo. Saat dia mengatakan ini, Murong Yunhai melambaikan kipasnya. Mereka bertiga berdiri di belakangnya dan melihat ke depan, melayang seperti makhluk abadi. Kami adalah empat murid gerbang surga. Suke menyeringai dan menatap kultifator di sampingnya. Temanku, 12 murid gerbang surga yang terkenal itu seperti ini? R. Ini, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. TSK, kalau mereka seperti ini, gerbang surga akan selesai. Suke terkejut dan ingin tahu tentang gerbang surga. Dia bisa mengerti bahwa penguasa surgawi yang dia temui sebelumnya tidak waras. Tapi mengapa murid langsung kaisar abadi seperti ini? Atau apakah semua bawahan kaisar abadi memiliki masalah mental? Menghadapi murid langsung dari gerbang surga, meskipun semua orang tidak puas dengan sikap sombong mereka, mereka tidak bisa bertindak gegabuh demi gerbang surga. Adapun rencana untuk menangkap Suke dan Dok, orang-orang ini sudah membicarakannya. Bahkan jika Murong Yunhai dan yang lainnya datang, itu hanya akan menjadi beberapa orang lagi yang mengambil tindakan. Semuanya, kami telah menghubungi pihak lain untuk melakukan transaksi dengan mereka. Jadi, lokasi transaksi telah dikonfirmasi. Anda hanya perlu menyiapkan penyergapan terlebih dahulu dan kami pasti dapat menangkap Suke. Dan Dok Duo sekaligus, pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Namun, lokasi transaksinya adalah lembah hantu. Aku ingin tahu apakah ada yang mau pergi? Setelah mendengar nama lembah hantu, semua orang yang awalnya bersemangat tiba-tiba mundur. Lembah hantu adalah tempat para hantu berada. Kudengar ada raja hantu yang tiada taranya di sana dengan kultivasi yang kuat. Bahkan penguasa langit akan berasimilasi di sana. Ini sangat berbahaya, seseorang berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, suara lembut tiba-tiba terdengar. Amitabha, saya bersedia pergi. Akhir dari bab ini.